Saudara, rekaman video mobil berplat merah melawan arah di Kota Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial. Mobil sedan plat dinas membahayakan pengendara lain yang melintas dari arah berlawanan dan nyaris terlibat kecelakaan. Video viral ini direkam di persimpangan Lampu Merah Jalan HM Joyomartono, Bekasi, Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kendaraan sedan memasuki jalur yang berlawanan dari arah keluar tol timur menuju bulak kapal. Bahkan terlihat mundur saat kendaraan lain melintas dari arah jalur Kalimalang. Warga menyayangkan kendaraan plat merah melawan arah karena membahayakan pengendara lain. Karena melawan arah. Karena melawan arah, ya. Memang salah, jelas salah. Saat lantas Polres Metro Bekasi Kota, Bekasi menelusuri sedan yang diketahui plat nomornya dari wilayah DKI Jakarta itu. Dugaan sementara, pengendara salah jalan hingga akhirnya melawan arah. Polisi sempat datang ke lokasi untuk mengecek peristiwa itu. Jika terbuktinya salah, pengendara akan dikenai sanksi tilang. Sudah mati juga, Pak. Panjaknya. Oh, kabar ya? Nanti kami cek kalau sudah mati. Karena kalau misalnya kita mau memberikan suatu penindakan, kita mau punya asas degresi juga. Kita lihat dulu apa benar dia memang untuk nyata melanggur dan melanggar. Dan penindakan itu kan bisa dengan tilang, bisa dengan tegoran. Kalau saya lihat di videonya itu kan dia memang, kelihatannya memang salah jalan. Terlihat salah jalan karena dia mundur lagi. Sementara yang ini, saudara, adalah visual amatir pengguna jalan tol yang merekam bus surya utama yang terguling di kilometer 57 arah Cikampek. Dari visual terlihat penumpang harus menyelamatkan diri dengan memecahkan kaca bagian belakang bus. Sementara itu, truk yang terlibat kecelakaan juga diderek petugas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penumpang hanya mengalami luka ringan. Akibat dari kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung dan Cipali sempat macet. Di Jakarta, sebuah truk kecelakaan terjadi di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di flyover Kampung Melayu. Kecelakaan diduga akibat remblong sehingga truk menabrak pembatas jalan. Akibatnya truk melintang di tengah jalan yang menyebabkan kemacetan panjang hingga berpindah jalur di flyover Kampung Melayu Jakarta Timur. Kejadian terjadi pada Senin Syang tadi. Terima kasih telah menonton!